6 Zodiac yang akan beruntung hari Kamis 7 Maret 2024 Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan beruntung Di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024 Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga masih akan memiliki beberapa energi yang baik Terkait dengan beberapa situasi yang kamu hadapi Tiga hal yang akan menjadi keberuntungan Pertama, secara posisi finansial Harus selalu diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu berada dalam kondisi yang memang secara finansial Dalam keadaan yang oke-oke saja Secara finansial kamu berada Dalam keadaan yang aman-aman saja Tidak ada perkara dan juga tidak ada Permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Kenapa di hari Kamis ini juga bagi Zodiac Pisces Masih merasakan adanya sisi kecukupan terkait dengan finansial kamu Dan yang kedua Secara penyelesaian masalah Bagi teman-teman Pisces di hari Kamis ini Masih sangat mampu Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga Dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang baik Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang baik juga Yang akan terus dirasakan dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Ini juga merupakan hal yang positif Merupakan hal baik yang akan kamu dapatkan Dan secara pengendalian emosi Bagi teman-teman Pisces juga masih sangat mampu Untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik Sehingga dengan kamu bisa mengendalikan emosi dengan baik Tentu ini juga akan membawa Dampak yang positif yang ada di dalam diri teman-teman Pisces Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa untuk teman-teman Scorpio Memang kalau bisa kita katakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Ada beberapa omongan-omongan negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Bahkan dari bulan Februari kemarin Teman-teman Scorpio pun juga masih mendapatkan fitnah Mendapatkan masalah ini, itu, dan sebagainya Tapi disini teman-teman Scorpio untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Kamu juga harus bisa untuk kuat gitu loh Kuat secara mental untuk menghadapi itu semua dengan sebaik mungkin Karena ketika ini semua bisa kamu hadapi dengan sebaik mungkin Bukan tidak mungkin, kamu akan mampu Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa mental kamu harus kuat Ketika mental kamu kuat, maka otomatis ada keberuntungan Dan yang kedua, secara finansial, jangan ceroboh Di hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio, kamu jangan terlalu ceroboh Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Karena terkadang ketika kamu masih terlalu ceroboh Dengan posisi pengeluaran kamu Itu juga akan bisa memunculkan Beberapa masalah-masalah yang kurang baik yang ada Di dalam posisi kehidupan finansial kamu Dan upayakan pada hari Kamis ini Kamu juga harus tetap tenang dalam menyikapi semua masalah yang ada Karena apa? Ketika kamu tenang, maka kamu juga akan bisa untuk menemukan Solusi Dan juga menemukan jalan keluar Di dalam kehidupan kamu ke depannya Jadi ya posisikan diri kamu di hari Kamis ini Tetap bersyukur dengan hal-hal yang baik Dan tetap bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dari representasi kedua kartu ini Memang kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Sama seperti yang terjadi di waktu kemarin Masih ada beberapa kekacauan yang terjadi Di kehidupan kamu ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dirasakan Oleh teman-teman Capricorn Tapi disini kamu juga harus bersyukur Karena bagi teman-teman Capricorn Walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi kamu juga masih cukup cerdas Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Berbagai macam permasalahan yang kamu hadapi Dan kemudian bagi teman-teman Capricorn Kamu juga punya power gitu loh Untuk menyelesaikan Berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi Sehingga pada posisi saat ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun berada dalam kondisi yang harus bisa bersyukur Masih mampu Untuk menyelesaikan semua perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam situasi yang baik Dan juga masih berada dalam situasi yang cukup positif Secara kerezekian memang agak menurun ya Di hari Kamis ini Tapi yang jelas masih ada Sisi kecukupan yang wajib disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Memang disini kamu juga wajib untuk Selalu bersyukur Dengan hal-hal baik yang masih kamu dapatkan Memang masih ada beberapa keadaan Yang tidak terlalu mengenakkan Bagi teman-teman Aries ya di hari Kamis ini Tapi setidaknya bagi teman-teman Aries Walaupun Ada Beberapa keadaan yang tidak terlalu mengenakkan Tapi disini saya juga melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga wajib untuk selalu bersyukur Dengan hal-hal yang baik Wajib untuk selalu bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara Keseluruhan Jadi apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu masih bisa untuk mendapatkan Segala hal baik yang ada Di hari Kamis ini Dan saya rasa ketenangan kamu pun Juga sangat berpengaruh Kepada keberuntungan yang akan kamu dapatkan Sehingga dengan kamu tenang Maka otomatis akan ada solusi dan jalan keluar Dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Aries Termasuk pada hari Kamis ini Dan saya rasa bagi teman-teman Aries Kamu juga harus mengedepankan virasat kamu Kenapa virasat kamu selalu menunjukkan Dan juga mengarahkan Kepada situasi yang positif Dan ini adalah keberuntungan kamu Di hari Kamis 7 Maret 2024 Dan Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Dari kedua kartu ini Memang secara segi finansial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu masih merasakan Adanya beberapa hal baik Dan juga masih merasakan Adanya beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Perkara ini, perkara itu Dan juga beberapa perkara-perkara yang lainnya Itu juga masih dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Tapi secara sisi finansial Bagi Zodiac Virgo Kamu harus bersyukur Kenapa masih ada Kecukupan-kecukupan yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Walaupun memang juga ada masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa masalah yang lainnya Tapi bagi teman-teman Virgo Tetap bersyukur Masih memiliki situasi yang baik Dan juga masih memiliki situasi yang positif Secara kerjekian kamu Dan kemudian yang kedua Kamu juga ketika Pengen mendapatkan keberuntungan Dalam usaha dan juga pekerjaan Berhenti Untuk terlalu menunda-nunda masalah Jadi ketika masalah ini Bisa kamu selesaikan saat ini Yaudah langsung selesaikan Jangan terlalu ditunda-tunda Nah ini juga memang Merupakan hal yang bisa mempengaruhi Situasi keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ini harus betul-betul diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dari kedua kartu ini Memang masih menggambarkan Energi pencerahan yang baik Yang akan bisa diterima Dan juga akan bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga akan bisa untuk Mendapatkan Situasi yang baik Dan juga bisa mendapatkan Situasi yang positif Dalam kehidupan kamu Masalah-masalah yang ada Pelan-pelan Memang juga bisa Untuk diselesaikan dengan baik Sehingga pada posisi yang muncul Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga wajib Untuk selalu bersyukur Bertapa Kamu di hari ini Mendapatkan ketenangan Dalam mendapatkan Hal-hal yang baik Pencerahan yang baik Dalam usaha Dan juga pekerjaan Dan bahkan Bagi teman-teman Cancer Juga masih mendapatkan Rezeki-rezeki yang positif Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu di hari Kamis ini Sangat merasakan Adanya energi yang baik Dan juga sangat merasakan Adanya energi yang positif Termasuk ada rezeki-rezeki Tak terduga Yang akan dirasakan Pada hari Kamis ini Sehingga ini juga akan Semakin menguatkan Sisi keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya saya rasa Inilah 6 Zodiac Yang akan sangat potensial Sekali Untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 Nah resonet Tidak resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan kehati-hatian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh